ini saya mau proses rekaman singal kedua anjay singal kedua Aiden ya semoga insya Allah nanti hasilnya maksimal terus bisa menghasilkan semua karya yang nantinya disenangi masyarakat spoiler gak penasaran ya intinya ini cerita tentang perasaan saya yang sedang berdua mua anjay sedang ya bisa di bang kasmaran lah cuma tetep saya kan emang suka lagu yang pop milo gitu jadi gak jauh jauh genre ya dengan lagu pop lagu pertama saya penciptanya bang tunggu capi ini bayar ya 20 ribu ya disini gua pulsa, gua bawa nama lu nih lagu kedua saya ini yang penciptanya mario kacang jadi ini ada anak tricomposer disini anak tricomposer itu mereka kan hits maker gimana mereka ini juga punya lagu-lagu sendiri kan yang udah hits dan akhirnya mereka udah bentuk band sendiri nah saya insya Allah bakal disiapkan 3 lagu nah itu ganti-gantian itu insya Allah yang pertama bang tunggu capi yang kedua bang mario kacang yang dikasih kesempatan untuk ngasih saya lagu dan nanti mungkin lagu ketiga ya kalau secara musik ya hampir mirip tapi secara taste lebih ke ini kayak lagu ini lebih ke kasmaran gitu kemarin lebih ke mengikhlaskan ceritanya ya ya saya semua sekenal orangnya seorang yang gak punya batasan dalam hidup saya saya ingin terus belajar berkarya apapun itu ada kesempatan saya buat nyanyi saya bakal fokusnya juga saya tetap belajar juga saya tetap lukal dan kembutan ada host saya tetap belajar semua bedanya kalau untuk lukal sendiri kan ya saya punya guru pria kalau host saya lebih belajar di lapangan saya lebih bisa saya bisa bilang sih memaksimalkan momen kembutan ini kan momen langkah dan kembutan saya bisa memunjukkan spesifikasi dimana saya dulu saya pengen jadi sosok entertainer sejati saya pengen saat itu bukan cuma hanya untuk ber-acting entertainer luas banyak ada host, comedy, penyanyi, acting dan alhamdulillah saya udah ngerasakan tiga dari salah satunya dan mungkin suatu-suatu yang bisa nyoba jadi komedian gak tau walaupun saya gak tau saya gak berharap untuk dibilang orang multi talenter tapi lebih ke apa ya saya anaknya emang selalu pengen belajar untuk musiknya saya dulu buta musik tapi berhubung pandemi pengennya saya coba belajar musik saya belajar gitar, saya belajar keyboard dan emang saya anaknya begitu kebetulan saya ada kesempatan ada chance yaudah saya ambil untuk belajar musiknya ya tapi untuk tokal ya gue sering nyanyi di kamar mandi sih jadi gue duluan emang anaknya seneng-seneng nyanyi gitu ya terus di live-nya di kamar mandi gue udah yaudah terus kebetulan kemarin momen branding pertama dimana dimana gue orang ngasih melekatkan nama gue image gue set boy gitu lalu gue dikasih tawaran diajakin gitu diajakin untuk punya single sendiri boleh memang ketemu siapa gini lalu dia ngajak ayo dong buat bikin lagu kita gila ya lagu yang kayak menceritakan tentang gila gitu setelah gue denger gue tertarik awalnya gue juga gak pede gue juga gak pede awalnya gue rasa waduh mampu dengan suara gue dan gue takut kuping orang sakit gitu dengan suara gue tapi setelah gue tes vokal gue tes vokal gue tes nada sebentar wah suara gue gak buruk-buruk amat gitu cuma jelek doang gitu jadi ya setelah gue denger lagi gue tertarik wah ayo bang kita ambil aku mau deh single pertama dan single bagus singlenya bisa disukai banyak orang alhamdulillah single single akhirnya saya ketagihan gitu saya ketagihan karena saya udah udah kecepungi yang saya ketagihan waduh ternyata nyanyi tuh enak gitu maksudnya ya saya bisa menambah pengalaman saya dia bilang numpang tenar seperti yang saya nambah itu itu segala apa namanya ada juga yang bilang settingan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih